Biar mereka buat begitu ya? Ayo, aku akan berhenti ya Kau, aku akan berhenti Kau, aku akan berhenti Kau, aku akan berhenti Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat datang ke Yogyakarta Selamat datang ke Yogyakarta Bagaimana, muka saya belum siap untuk vlog Tapi Selamat pagi Selamat pagi Sekarang kita lagi ada di Yogyakarta Ini pertama kali saya di Yogyakarta Dan sekarang kita punya At least 5 jam disini Kita bakar kelilingnya Yogyakarta Tapi kita mesti menitipkan Semua barang bagasi yang kita punya Kita baru saja selesai dari customer servicenya AirAsia Dan kita mau titipin barang ini semua Tapi tetap gak bisa Katanya check-in paling cepat itu jam 1 Dan sekarang masih jam 10 Dan sekarang kita kayaknya Mau gak mau, kita mesti Telepon Grab Dan bawa kita ke kota Kita mukuling-keliling bentar Sambil bawa semua bagasi yang kita punya Wih, bentar Ini rodanya satu Bang, lagi bang, lagi bang Lagi bang, gak cukup bang Masukin koin lagi Masukin koin lagi bang Masukin koin Eh tapi katanya tadi bikin sesuatu disini yang Bisa bikin kita langsung terkenal gitu ya Ini salah satunya Ini salah satu hal kecil ini Ini tahap awalnya Yang naik selari-lari, tunggu orang kita Itu bisa juga Bisa masuk ke kantor polisi Tersalahannya teman sendiri, jadi gak dituntut Ahok boleh gak? Bisa juga, itu dia korbannya Tidak Bye, kita udah gak cukup lagi nih Gimana? Jadi dia duduk, baru ambil masuk Oh my god Nah baru kopernya diambil Oh my god Oh my god Oke Oh my god guys, gue pangkuin Desi disini Awas bilang aku berat ya Aku gak bilang berat, cuma aku nafasnya susah Gila ini semuanya pada pangku-pangkuan juga Oh my god Oh my god Gue pengen, gue pengen Gue pengen, gue pengen What do you feel bro? Semut Semut Satu lagi Kita suka teriak men Orang Medan itu suka teriak, bener gak? Gue Gue baru tau kalo jalan yang kayak gini Rupanya untuk orang Apa? Tunanetra Gue baru tau sih dari CG Lu kok tau sih? Gue pernah pulang Medan Dalam hal cinta lah Eh Satu hal tentang kota ini Yaitu klasik Klasik banget Dan masih kayak Antik dan juga unik gitu Menurut gue Ya disini kayak mirip kita gitu Dia suka kotanya kan Tunggu aja kecil-kecil tapi klasik Kayak masih pure Indonesia sih disini Tadi gue diliatin semua orang tau gak sih Lu di belakang jadi tontonan orang ya Barangnya orang bego tau gak Temen akan bersih Ini Relative Seed Gold namanya Kemana-mana itu harus bersama Lagi-lagi yang sesak nafas Oke Kita lagi sempit-sempitan di Grab car Nanyo seyo Nanyo ngaseyo Opa Now we are back in airport Apa nih? Adi Sujito Lu tau gak sih Kayak tadi kita waktu mau pergi itu rame banget Sekarang Sepi ya bener Sepi Kayaknya ada zombie apocalypse gitu Lu bisa keluar? Bisa bisa Panas loh tuh Tolongnya di belakang Jadi sekarang kita mau check in Dan masuk pesawat Cari Aaaaand we are going to Barang Everything I touch I leave A trail Of dirt Behind me Everything i do They say But the words cannot define me They can say What they want Doesn't mean anything No Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat datang ke Bali! Sebenarnya kita sebelumnya udah pernah buat janji sama dia kalo hari ini kita bakal nyampe sekitar sore hari Tapi sekarang ga ada kabar, ditelepon ga bisa dan juga ga tau kemana Jadi sekarang Wibu lagi nelpon buat nanya driver yang lain untuk kita Terima kasih telah menyiapkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menyiapkan itu perpolisi itu perpolisi guys gak apa-apa itu mas untung gak ditilang ya driver pertama kita entah kemana jadi kita memutuskan untuk naik grab mas namanya siapa? saya Anto mas Anto mas Anto gak bisa jemput kita di dalam bandara sana karena bakaran crash katanya karena disana ada taksi resmi bandara ya mas ya? iya betul taksi resmi bandara dan sering terjadi crash jadi karena kita mau menghindari crash itu kita mesti jalan lumayan jauh keluar supaya bisa ketemu sama mas Anto finally you arrive bro iya kita ada duluan padahal kita udah kelewatan lagi muter habis ini mandi biar seger seger ini ada jam berapa sih? udah ada yang bukain asli disini ingin banget wah gila kamarnya not bad sih dan gua pengen cek view nya di luar wah ternyata ternyata tidak ada apa-apa belum mandi gua dan sekarang kita mau siap-siap mau mandi habis itu kita keluar cari yang kita perimbangkan cari barang kayaknya gua pengen stay disini deh gak bisa kita cuma ada waktu maksimal 1 jam lu bayangin aja kita dari tadi pagi jam 3 pagi kita udah travel udah bangun terus sekarang jam berapa sih? jam 7.30 jam 7.30 dan kita jam 8.30 udah harus keluar pergi makan dan itu nanti kita jam 10 jam 11 itu udah harus pulang tidur gitu ya ya guys sekarang gua baru selesai mandi and i feel so fresh guys jadi sekarang planning kita kita mau cari diner mau cari makan malam terus disini katanya mau shopping sedikit bye guys jadi kita pisah sama mereka sebentar karena mereka mau pergi makan bebek tepi sawah tapi gua gak bisa makan bebek don't ask me why i just don't like it tapi gak panas-panas banget ya malam ini ya semuanya gak panas cuman dia gak ada angin gitu jadi ini dia ketiga makanan yang kita order malam ini udah kayaknya enak banget iya sih tapi ini tunggunya lumayan lama juga sih tapi dateng lihat bentuknya kayaknya worth it banget iya well guys jadi sekarang gua baru aja sampe di hotel dan ini udah waktu kita untuk istirahat so i think that's it for today don't forget to like and subscribe if you enjoy my video so thank you for watching and see you next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton